Kedai Minuman Keras Pada hal dalam aturannya, minuman keras golongan ini tidak diperbolehkan dijual secara bebas. Selain tidak ada izin menjual minuman keras, petugas juga menemukan minuman yang diduga oplosan dan berbahaya jika dikonsumsi. Minuman ilegal tersebut kemudian disita lalu dibawa ke Makosat Pol PP Kota Padang untuk disita. Ada lebih kurang ratusan botol minuman keras yang kita amankan di beberapa tempat penjualan minuman keras yang setelah kita cek ternyata mereka tidak memiliki izin, baik itu izin berusaha ataupun izin menjual minuman keras. Jadi kita amankan barangnya di Makosat Pol PP. Pedagang yang menjual minuman keras tanpa izin, rencananya akan dipanggil Satpo PP untuk ditindak dan dikenai denda. Mereka diancam pasal tindak pedana ringan atau tipiring berdasarkan perda Kota Padang nomor 8 tahun 2021. Namun sayang, Razia ini dianggap tebang pilih. Pasalnya, sebuah toko yang telah dikenal lama menjual minuman keras di daerah pecinan Kota Padang justru tak pernah sekalipun tersentuh Razia. Padahal, kedai-kedai yang menjual minuman beralkohol yang ada di Padang justru membelinya dari toko di daerah pecinan tersebut. Alfie melaporkan dari Padang.